Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga sehat selalu dan diberikan usia yang berkah saya mama Wiwin, mamanya Sanum di video kali ini saya mau mereview penggunaan GRC untuk sekat ruangan setelah digunakan beberapa tahun teman-teman dan ini pengalaman pribadi saya sendiri dengan rumah ini tuh rumahnya mainem jadi di rumahnya mainem dan sekat GRC ini digunakan untuk menyekat kamar saya yang waktu di rumahnya mainem teman-teman jadi kemarin waktu saya masih tinggal di rumahnya mainem kamar saya itu disekat menggunakan GRC dan penggunaannya itu sudah kira-kira ya hampir 4 tahun teman-teman karena seingat saya seingat saya itu apa ya pemasangannya itu pas waktu si Sanum ini masih di dalam kandungan jadi waktu saya hamil Sanum dan sekarang Sanum juga sudah hampir 4 tahun teman-teman jadi ya selama itu kira-kira oke seperti apa keadaan GRC setelah penggunaan selama 4 tahun kita langsung lihat saja teman-teman oke let's go jadi ini saya sudah di rumahnya mainem ya teman-teman di rumah mainem ini beberapa sekat penyekatan kamar-kamar ini menggunakan GRC atau kalsibor teman-teman salah satunya adalah kamar saya kemudian kalau yang ini kamarnya mbak buyut atau nenek saya ini juga menggunakan kalsibor teman-teman langsung saja saya kita ke yang di kamar saya nah ini ini kamar saya yang sudah terpasang sekitar 4 tahunan kasih boardnya GRC nya teman-teman kalau untuk pemasangannya ini hanya dipasang biasa ya teman-teman jadi cuma dipasang gitu aja tanpa dicet tanpa di apapain jadi murni cuma dipasang kemudian kalau untuk rangka apa ya ramahnya rangka rangka masangnya ini ini cuma memanfaatkan bekas yang sudah ada jadi sebelum menggunakan gasibor atau GRC ini sebelumnya kamar ini disekat menggunakan triplek teman-teman nah setelah itu setelah beberapa waktu lama saya kurang paham lamanya berapa lama itu tripleknya rusak kemudian tripleknya itu di bongkari gitu loh di jugili nah baru ini si bambunya ini masih ada rangkanya dari yang dipasang triplek itu masih ada kemudian digunakan untuk masang si GRC ini teman-teman jadi untuk rangka rangka yang untuk masang triplek itu masih tetap sama tidak diubah sama sekali kemudian langsung cuma dicoplok triplek langsung ditemplok sama GRC seperti itu kemudian kalau untuk GRC penampakannya masih sama teman-teman masih bagus sama cuma karena ya sudah beberapa tahun dan ini akhir-akhir ini tidak digunakan ruangan ini jarang dibersihkan akhirnya ya kotor berdebu ini pasti karena tidak dicat juga jadi kalau GRC ini permukanya itu kasar jadi debu-debu itu mudah untuk menempel seperti itu ini masih banyak barang-barang saya yang disini juga terutama foto-fotonya sanum ini masih ada beberapa yang disini jadi kalau untuk GRC sama sekali tidak ada perubahan tidak ada perubahan tekstur gelembung atau gimana atau retak atau apapun ini saya lihat tidak ada cuma untuk rangkanya ini memang sedikit ada perubahan ya teman-teman jadi agak bubuan gitu loh teman-teman tahu enggak ya bubuan jadi kalau bambu itu ada bubuknya terus nanti dia kayak keluar serbuk-serbuknya gitu teman-teman jadi nanti lama-lama keropos seperti itu kalau ini ruang atau kamarnya mbah buyut nenek saya jadi ini menggunakan GRC juga cuma disini rangkanya dipakai dengan kayu teman-teman ini rangkanya menggunakan kayu tapi kalau ini usia pemasangannya masih lebih mudah karena lebih yang lama lebih lama yang kamar saya jadi kalau ini sanum sudah kira-kira usianya sudah dua tahunan jadi mungkin ini kayak baru satu atau dua tahun dipasangnya kalau yang punya mbah buyut ini teman-teman menggunakan rangkanya menggunakan kayu kayu kaso kayunya ini kalau enggak salah itu sengon laut nah ini kelemahannya juga sama teman-teman bubuk jadi ini dimakan bubuk terus nanti dia kayak keluar apa namanya tuh serbuk-serbuknya gitu pokoknya bubuk keluar bubuknya jadi ini dimakan seperti hewan bubuk itu nama hewannya bubuk nanti dia mengeluarkan bubuk jadi seperti itulah semoga teman-teman paham maksud saya dan untuk usia 1 atau 2 tahun ini masih bagus sekali teman-teman GRC ini yang masang waktu itu Pak Desubri sama Pak Lek saya Mbak Tumino Mbak Sanum ini rapi sekali seperti ini masih sangat bagus ya teman-teman jadi kalau untuk sekat dalam ruangan itu juga sangat bagus kalau GRC menurut saya ya cuma kelemahannya memang karena GRC ini termasuk jenisnya lebih tipis daripada tembok jadinya kalau untuk suara itu tidak bisa terdam jadi suara di ruangan sini dengan ruangan sebelah itu pasti tetap terdengar kalau untuk ketebalannya ini segini teman-teman jadi yang digunakan GRC setebal ini saya kurang paham ini tebal ketebalannya berapa milimeter atau centi atau apa saya kurang tahu tapi ini segini tebalnya yang digunakan sama juga dengan ketebalan yang ada di kamar saya juga segini ini teman-teman setebal ini yang digunakan dan masih bagus teman-teman jadi sampai saat ini apa ya namanya sampai di paku-pakunya itu itu juga tidak ada yang berubah teman-teman kan kalau pakai ini saya bukannya menjelekan yang satu atau memuji yang satunya tapi menurut pengalaman saya itu kalau pakai triplek beberapa waktu kemudian itu di paku-pakunya yang sambung-sambungannya itu nanti dia tahu-tahu pakunya itu lepas-lepas sendiri kalau ini tidak menurut saya kalau GRC ini masih tetap pakunya terpasang dengan baik dan masih kokoh gitu loh ini teman-teman jadi disambung-sambungannya ini masih tetap rapi tetap kokoh paku-pakunya tetap berfungsi dengan baik jadi tidak ada paku-paku yang copot tidak ada oke teman-teman jadi itu tadi video review saya mengenai penggunaan GRC untuk sekat rumah setelah sekian lama jadi kurang lebih 4 tahunan kalau yang di kamar saya tadi terima kasih untuk yang sudah selalu support channel saya terima kasih untuk yang sudah selalu menyimak video-video saya sampai jumpa di video saya selanjutnya semoga channel saya ini bisa terus berkembang dan semakin bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dadah